Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 11 Ah, begitu K.Hon Beng terkejut, dan Hwi Im juga kaget mendengar ini Lalu apa yang akan Su Hu lakukan sekarang aku yakin bahwa telah terjadi sesuatu di Angkin Kaipang Sesuatu yang yang amat dirahasiakan mengenai diri K.H.Tung Sin Ka yang sesungguhnya Ini tentu ada hubungannya dengan perubahan sikap para Anggauta Angkin Kaipang yang condong untuk menjadi sewenang-wenang Malam ini juga aku akan melakukan penyelidikan, apa yang terjadi dengan Loh Quai dan di mana dia sekarang berada Kalian berdua menunggu saja di dalam hutan ini karena lebih leluasa melakukan penyelidikan sendirian saja Akan tetapi, Su Hu sedang sakit, biarlah teku saja yang melakukan penyelidikan, kata Hon Beng Kai Ong melirik ke arah Hwi Im lalu menggelengkan kepalanya Penyakitku tidak penting, akan tetapi karena aku yang mengenal Loh Quai yang asli Maka sebaiknya aku yang pergi sendiri Engkau dan Nona So bersembunyi dalam hutan ini dan engkau tentu dapat melindunginya kalau ada bahaya mengancam Nah, aku pergi sekarang juga kakek itu berkelebat dan lenyap dari situ Akan tetapi pendengarannya yang tajam dari Hon Beng membuat dia mampu mendengar suara terbatuk-batuk itu dari jauh Suhaunya belum sembuh Setelah kakek itu pergi, Hon Beng berdiri saling pandang dengan Hwi Im Sinar bulan memungkinkan mereka saling melihat wajah masing-masing, walaupun hanya remang-remang Hon Beng melihat gadis itu menunduk dan menarik napas panjang Tentu teringat akan keadaannya dan duka melanda hatinya lak pikirnya Untuk mengalihkan perhatian dia lalu berkata, Nona, untuk mengusir nyamuk dan dingin, sebaiknya kita membuat api unggun Apakah tidak berbahaya? Bagaimana kalau terlihat oleh musuh saya kira tidak, Nona? Kalau memang pihak Angkin Kaipang hendak menyerang kita, tentu sudah dilakukan tadi ketika kita berada di sana Agaknya mereka itu ragu-ragu dan jerih menghadapi Suhau yang namanya sudah terkenal sekali Hon Beng mengumpulkan kayu kering lalu membuat api unggun Mereka duduk menghadapi api unggun, engkau mengasuh dan tidurlah, Nona, biar aku yang berjaga di sini Sambil menanti kembalinya Suhau, gadis itu menggeleng kepala dan merenung memandangi api yang merah Bagaimana dalam keadaan seperti ini aku dapat tidur? Locian PWS sedang melakukan perjalanan berbahaya dan engkau sendiri juga melakukan penjagaan Kalau ku ingat, betapa bodohnya aku, Tai Hiap, mengira bahwa engkau seorang pengemis biasa Tidak taunya gurumu adalah seorang locian PWS yang sakti dan engkau sendiri seorang pendekar yang memiliki ilmu silat tinggi Ah, engkau terlalu memuji muja, Nona Buktinya, aku tidak mampu melindungi ayahmu dan susokmu sehingga mereka menjadi korban jumlah musuh terlalu banyak Tai Hiap, dan ayah bersama susok terlalu nikat Mereka itu amat mendendam atas terbakarnya kuil siauling si Keduanya berdiam diri sampai berapa lamanya, termenung memandang api unggun yang nyalanya merah keemasan Tiba-tiba gadis itu mengangkat mukanya memandang Mendengar gerak ini, Han Beng juga mengangkat muka mereka saling pandang Tai Hiap, Nona, ku harap engkau jangan menyebut aku Tai Hiap Sungguh tidak enak hati ini mendengarnya Lihat, aku tidak hanya seorang pemuda jembel Sungguh menggelikan dan memalukan kalau terdengar orang lain seorang gadis seperti engkau menyebutku Tai Hiap Dia berhenti dan menatap wajah yang manis di bawah cahaya api unggun Namaku Han Beng, Nona, Hui Im kelihatannya kebingungan Dan dengan gugup, seperti orang yang baru berkenalan dan saling memperkenalkan diri Ia pun menjawab Namaku Sawi Im, ah, lalu, aku harus menyebut apa terserah Asal jangan Tai Hiap saja jawab Han Beng sambil tersenyum Bolehkah aku menyebutmu To'ako, kakak besar tentu saja boleh Kata Han Beng dengan wajah berseri Dan aku akan menyebutmu Si'o Moi, adik kecil Sejenak mereka diam, hanya menunduk Perubahan panggilan itu saja amat terkesan di dalam hati masing-masing Dan membuat mereka merasa malu-malu dan sungkan Memang dua orang muda ini memiliki watak yang sama Yaitu pendiam sehingga sukarlah bagi mereka untuk memulai bicara Tidak tahu apa yang harus mereka bicarakan Akhirnya, dengan menekan hatinya mengumpulkan keberanian Hui Im berkata dengan suara lirih To'ako, engkau telah mengetahui keadaan diriku Aku kini yatim piatu tidak mempunyai apa-apa lagi Akan tetapi aku belum mengetahui riwayatmu To'ako Sudikah engkau menceritakannya kepadaku? Han Beng menarik napas panjang Riwayatnya amat tidak menarik Akan tetapi dia teringat bahwa keadaannya yang mirip dengan keadaan gadis Tentu akan dapat menghibur hati Hui Membuka matu gadis itu bahwa ia tidak seorang diri saja Hidup sebatang kara dunia ini Tidak mempunyai apa-apa Lalu dia memandang gadis itu dan tersenyum baru dia menjawab Si'o Moi, keadaan diriku pun tidak banyak bedanya denganmu Ayah ibuku telah tiada, tewas di tangan orang-orang kengkau di Sungai Kuning ketika keluarga kami melarikan diri dari kerja paksa Aku sendiri tidak tahu si pembunuh mereka Karena ketika itu terjadi keributan di antara orang-orang kengkau yang memperebutkan anak naga di Sungai Wong Ho Aku tidak mempunyai keluarga lagi Sebatang kara dan seperti kau lihat, aku hidup dengan buruku Dan kami hanyalah pengemis-pengemis miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal Ah, kasihan sekali engkau, tuaku, kata gadis itu dengan tulus Sudahlah, si'o Moi, tidak ada gunanya kita memupuk iba diri seperti katakan suhu tadi Iba diri hanya menumbuhkan duka dan kecil hati Bagaimanapun juga, kita masih hidup dan dunia ini cukup luas, bukan? Matahari besok masih akan bersinar terang dan lihat Di air pun bulan mulai tenggelam Sebagai gantinya nampak begitu banyaknya bintang cemerlang di langit Sesungguhnya kita tidak sebatang kara di dunia ini, si'o Moi Bukankah banyak terdapat manusia-manusia budiman di dunia ini Yang dapat kita harapkan menjadi keluarga kita gadis itu mengangguk Engkau benar, tuaku Ah, kalau tidak bertemu dengan engkau dan Locian PWE Entah bagaimana jadinya dengan diriku Mungkin aku sudah putus asa menghadapi keadaan seperti ini Sudahlah, si'o Moi, lebih baik engkau beristirahat Engkau perlu mengumpulkan tenaga Siapa tahu, tenagamu dibutuhkan besok Tidurlah, biar aku yang berjaga di sini Karena merasa dirinya lelah sekali dan seluruh tubuh terasa lemas Karena duka, gadis itu mengangguk Merebahkan diri miring dan sebentar saja pun Apasannya yang lembut menunjukkan bahwa ia telah jatuh tidur Sampailah Mahon Beng mengamati wajah yang tidur pulas itu Wajah manis yang seperti sinar api unggun dan hatinya terger Dia sendiri tidak mengerti mengapa sejak pertemuan pertama kali Sejak didi beri obat oleh gadis itu Dia merasa tertarik sekali Ada rasa suka dan kagum Dan kedua perasaan itu kini tambah dengan rasa iba yang mendalam Ada perasaan di dalam hatinya untuk menghiburnya Untuk menyenangkan hatinya Untuk membahagiakan hidupnya Apakah yang dinamakan cinta? Dia tidak mampu menjawabnya Sementara itu, dengan cepat sinci yang Kai Ong lari meninggalkan muridnya Bukan karena tergesa-gesa Melainkan karena dia tidak ingin kalau batuknya terdengar oleh murid itu Sejak tadi dia sudah menahan diri Menahan agar tidak terbatuk Padahal kerongkongannya gatal sekali dan napasnya sesat Ia tahu bahwa kesehatannya memang belum pulih Dia harus bertindak cepat Rahasia yang menyelimuti Angkin Kai Kai Pang dan yang agaknya membuat perkumpulan itu berubah menjadi jahat Harus dapat dibongkarnya Setelah tiba di luar tembok yang mengelilingi bangunan Arang Angkin Kai Pang, dia lalu melakukan pengintaian Kebetulan sekali dia melihat seorang anggauta perkumpulan itu yang bersabuk merah cerah Tanda bahwa dia bertingkat 2, keluar dari pintu gerbang Diam-diam dia membayanginya dan pengemis yang usianya kurang lebih 40 tahun itu menuju ke sebuah rumah tak jauh dari sarang Angkin Kai Pang itu Pengemis itu berperut gendut bertubuh agak pendek, mukanya merah di hidungnya besar Dia mengetuk dan jendela rumah itu, bukan mengetuk pintu Hal ini saja menimbulkan kecurigaan di hati Shin Chiang Kai Ong dan dia melakukan pengintaian tak jauh dari situ Siapa terdengar suara wanita dari dalam, lirih Aku, Hang Moi, bukalah dan biarkan aku masuk Ih, kenapa baru sekarang kau datang? Begini larut tegur suara wanita itu dan jendela belum juga dibuka Gara-gara Shin Chiang Kai Ong keparat itu Kami menjadi sibuk dan melakukan penjagaan Baru sekarang aku dapat meninggalkan gardu penjagaan Aku rindu kali padamu, bukalah jendelanya sudah terlalu larut Sebentar lagi suamiku pulang, ah-ah-ah, jangan khawatir Sebentar saja Bukalah dan biarkan aku masuk manis Daun jendela dibuka dari dalam dan biarpun tubuhnya gemuk dengan perut gendut Laki-laki itu meloncat dengan gesitnya bagaikan seekor burung saja meluncur ke dalam melalui jendela yang segera ditutup kembali Akan tetapi, belum ada lima menit si gendut itu memasuki rumah itu Pintu depan diketuk orang dengan kerasnya Seorang pria mengetuk pintu rumahnya Berteriak kepada penghuni rumah itu untuk membuka pintunya Shin Chiang Kai Ong mengintai dari atas genteng dan mendengar suara wanita tadi di dalam rumah Celaka Itu suamiku datang Lekas kau pergi, aku akan membuka pintunya Hem, Jahanam itu Berani dia mengganggu kesenanganku Biar ku hajar mampus dia Jangan, jangan Dia itu suamiku Hem, jangan cerwet Buka pintunya dan biarkan dia masuk pengemis gendut itu membentak Shin Chiang Kai Ong sudah melayang turun dan mengintai dekat pintu depan Jika daun pintu dibuka dari dalam tiba-tiba Sesosok bayangan gendut melayang keluar dan menghantamkan tongkatnya ke arah kepala suami wanita yang baru datang itu Terak bukan kepala suami itu yang remuk Melainkan tongkat itu patah-patah ditangkis oleh tongkat di tangan Shin Chiang Kai Ong Si gendut terbelalak kaget Akan tetapi sebelum dia dapat bergerak Tangan kiri Shin Chiang Kai Ong sudah menyambar ke arah pundaknya dan dia pun terkulai lemas Tentunya suami wanita itu menjadi terkejut dan terheran-heran Shin Chiang Kai Ong menyeret pengemis gendut itu dan berkata kepada suami yang keheranan itu Sebaiknya engkau jangan meninggalkan rumah di malam hari agar rumahmu titik tidak diganggu oleh orang-orang jahat Berkata demikian, dia melompat membawa tubuh gendut itu seolah-olah memanggul benda yang ringan saja Suami istri itu bengong karena dalam sekejap mati saja pengemis tua itu lenyap dari depan mereka Hayo katakan, di mana adanya Kuai Tung Shin Kai untuk ketiga kalinya si Chiang Kai Ong membentak Pengemis gendut itu rebah telentang di depan di tepi sebuah hutan di luar kota Pengemis gendut mencoba untuk menggerakkan tubuhnya Akan tetapi tidak dapat dia bergerak karena tubuhnya sudah lumpuh oleh totokan Seperti tadi, dia menjawab, sudah kukatakan bahwa Pangcu berada di asrama Bukakah tadi? Engkau datang berkunjung de melihat sendiri sikap si gendut itu masih angkuh Karena dia mengira bahwa kakek jembel yang disebut Shin Chiang Kai Ong Dan namanya amat terkenal ini agaknya jerih terhadap ketuanya, Kuai Tung Shin Kai Engkau bohong kakek itu membentak Dia bukan Kuai Tung Shin Kai Dia hanyalah ketua yang palsu Ya ku tanyakan, di mana Kuai Tung Shin Kai yang asli si gendut membelalakan matanya Jelas nampak bahwa dia kaget bukan Ming Siapa bilang bahwa Pangcu kami palsu tak perlu kau tahu siapa yang bilang Yang penting kau katakan di mana Pangcu yang asli Dan siapakah ketua palsu itu sebenarnya si gendut memandang dengan wajah berubah pucat Lalu membuang muka ke samping dan berkata Aku tidak tahu Shin Chiang Kai Ong menambah kayu kering pada api unggung di dekat mereka Sehingga api bernyala tinggi dan sinar menimpasi gendut yang kucat Kemudian, tiba-tiba tangan kiri kakek jembel itu bergerak Cepat bukan Ming dan dia sudah menotok dua kali Pertama ke arah leher, dan kedua kalinya arah pundak Si gendut terbelalak, mulutnya terbuka seperti hendak menjerit-jerit Akan tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya Dan mukanya kini penuh kerut-kerut tanda bahwa dia menderita nyari yang luar biasa hebatnya Shin Chiang Kai Ong membiarkan dia menderita beberapa menit lamanya Lalu membebaskan totokannya sehingga rasa nyari itu lenyap dan si gendut mampu bicara kembali Nah, jawablah pertanyaanku dengan baik-baik Di mana adanya pangcu yang asli dan siapa pangcu yang palsu itu? Si gendut itu kini menangis Rasa nyeri dan tak berdaya membuat dia dipenuhi rasa takut, sedih, dan penasaran Aku, aku tidak berani, tidak berani menjawab Dia sudah mengatakan tidak berani, bukan tidak tahu lagi Dan ini merupakan kemajuan, pikir Shin Chiang Kai Ong Tiba-tiba dia menyeret tubuh si gendut, didekatkan pada api dan menarik lengannya Lalu membakar tangan kiri si gendut itu pada api unggun Tercium bau sangit dan si gendut mengerang kesakitan Ketika Shin Chiang Kai Ong menarik kembali lengan itu, jari-jari tangan kiri si gendut melepuh hangus Engkau masih belum berani jawab? Akanku bakar tubuhmu sedikit demi sedikit sampai habis terbakar kakek itu mengancam Si gendut menjadi ketakutan Ancaman bahaya dari ketuanya masih jauh, masih belum terasa, akan tetapi ancaman Shin Chiang Kai Ong ini sudah di depan matu dan sudah dirasakannya pula Baiklah, aku, aku mengaku Dengan suara tersendat-sendat dia lalu menceritakan keadaan Angkin Kai Pang yang aneh kiranya telah terjadi halal hebat di dalam asrama Angkin Kai Pang Seorang musuh besar dari Kuai Tung Sin Kai, yaitu seorang datuk sesat dari selatan yang berjuluk Lem Sin Hui Hou, harimau terbang dari gunung selatan, mendendam kepada Kuai Tung Sin Kai yang menjadi ketua Angkin Kai Pang di kota raja Pernah si harimau terbang ini dihajar oleh Kuai Tung Sin Kai dalam suatu bentrokan ketika datuk ini melakukan kejahatan di kota raja Dengan hati penuh dendam, si harimau terbang melarikan diri kembali ke selatan di mana dia menggembeleng diri dan memperdalam ilmu silatnya Sepuluh tahun kemudian, menjadi seorang yang amat lihai dengan belasan orang anak buahnya yang sudah terlatih dan masing-masing memiliki kepandaian tinggi, kembalilah dia ke kota raja dan mengunjungi Angkin Kai Pang Dengan ilmu kepandaiannya yang tinggi, dia berhasil membalas kekalahannya, bahkan dan merobohkan Kuai Tung Sin Kai, menangkapnya dan menawannya ke dalam tahanan di bawah tanah Dia sendiri, dengan ilmu penyamaran yang telah dipelajarinya, lalu menyamar sebagai Kuai Tung Sin Kai menjadi orang yang berkuasa di perkumpulan Angkin Kai Pang itu Mulanya memang para anggota perkumpulan itu merasa heran sekali akan perubahan sikap dan watak ketua mereka Akan tetapi karena ketua mereka bersikap keras mereka pun tidak berani banyak bertanya Apalagi ketua mereka itu mempunyai pembantu-pembantu yang amat lihai Demikianlah, setahun yang lalu mulai terjadi perubahan besar dari perkumpulan pengemis itu Ketua kami yang sekarang, yang menyamar sebagai Kuai Tung Sin Kai sesungguhnya adalah Lem San Hui Hou Si Gendut mengakhiri ceritanya Sin Chiang Kai Ong mengangguk-angguk Sudah diduganya demikian Akan tetapi di mana adanya Kuai Tung Sin Kai yang asli? Ditawan di Nana di dalam kamar bawah tanah Kata Si Gendut yang sudah terlanjur membuat pengakuan Dia merasa kepalang tanggung dan diceritakanlah tentang keadaan penjara bawah tanah itu Yang ditawan di situ selain Kuai Tung Sin Kai Juga ada kurang lebih 11 orang pimpinan Angkin Kai Pang yang megetahui rahasia itu dan yang memerontak terhadap ketua palsu Setelah menguras pengakuan dari si Gendut itu Sin Chiang Kai Ong lalu menotoknya lagi dan meninggalkan si Gendut dalam keadaan tak mampu bergerak itu di dalam hutan Tentu saja si Gendut ini ketakutan bukan main Bukan hanya takut kepada Lem San Hui HOU yang rahasianya sudah dia buka Akan tetapi juga takut kalau-kalau muncul harimau atau binatang buah selain menerkam dia yang tidak mampu bergerak karena tertotok itu Rasa takutnya ini ternyata kemudian menjadi kenyataan Terdengar gerengan-gerengan dalam hutan itu dan kalau orang melihat di mana si Gendut itu ditinggalkan Dan hanya akan menemukan sisa-sisa pakaian dan potongan-potongan badan yang tidak sampai tertelan oleh binatang buas Dan kini potongan-potongan itu pun sedang diperebutkan antara beberapa ekor anjing hutan dan burung-burung gagak dan pemakan bangkai yang lain Sin Chiang Kai Ong sendiri lalu lari cepat menuju ke asrama Angkin Kai Pang Matahari pagi sudah mulai bersinar Ketika dia tiba di dekat pintu gerbang kota raja Sesosok bayangan muncul dari balik pohon dan ternyata bayangan ini adalah si Han Bing Eh, engkau di sini tanya Sin Chiang Kai Ong Di mana Nona Soh setelah Suhu pergi Teo Chu mengkhawatirkan keselamatan Suhu yang masih belum sehat benar Nona Soh Teo Chu suruh menanti di dalam hutan itu dan Teo Chu menyusul ke sini Bagus kalau begitu Memang aku membutuhkan bantuanmu, Han Bing Engkau tahu, sahabatku Kuai Tung Sin Kai benar-benar mereka tawan Dan yang kini bertindak sebagai Kuai Tung Sin Kai adalah seorang datuk sesat dari selatan berjuluk Lem San Hui Ho Kakek itu menceritakan apa yang didengarnya dari kaki tangan ketua palsu itu Han Bing mendengarkan dengan heran dan juga kagum akan kecerdikan gurunya yang ternyata telah menduga tepat sekali Sekarang, apa yang akan Suhu lakukan dan apa yang harus Teo Chu lakukan Aku akan mencoba untuk membebaskan sahabatku Kuai Tung Sin Kai dan para pembantunya yang ditawan Dan engkau dapat membantuku, Han Bing Kakek itu lalu berunding dengan muridnya dan mengatur siasat agar dia berhasil membebaskan para tawanan itu dan membongkar rahasia kejahatan Lem San Hui Ho Munculnya Han Bing di depan asrama Ang Kin Kai Pang tentu saja menimbulkan keributan lagi pada perkumpulan itu Belasan orang Ang Gauta Ang Kin Kai Pang sudah menyambut dengan senjata di tangan Mengepung pemuda yang dianggap sebagai musuh besar atau biangkeladi keributan yang terjadi antara mereka dengan keluarga So Mereka merasa heran dan penasaran bagaimana pemuda ini berani muncul lagi seorang diri Melihat mereka semua siap untuk mengeroyoknya, Han Bing mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata lantang Saudara-saudara, dengarlah baik-baik Aku, si Han Bing, datang untuk menantang ketua Ang Kin Kai Pang untuk keluar dan mengadu kepandayan denganku Aku merasa berdosa kepada keluar So karena aku yang menjadi biangkeladi sehingga keluarga itu dimusuhi dan diserbu oleh Ang Kin Kai Pang Maka, aku ingin membalaskan penasaran mereka dan aku tantang ketua Ang Kin Kai Pang untuk keluar dan melawan aku Kalau memang dia seorang gagah akan tetapi, para pengemis Ang Kin Kai Pang tentu saja memandang rendah kepadanya Pemuda jembel dari luar kota seperti itu menantang ketua mereka yang lihai? Merendahkan sekali Engkau tidak pantas dilayani ketua kami Bunuh Han Jing busuk ini keroyok dan bunuh dia belasan orang itu menyerbu dan mengeroyok Han Beng Sedangkan dari dalam dan luar asrama itu datang berlarian lebih banyak lagi para Ang Gauta Ang Kin Kai Pang Selain para pembantu ketua palsu itu yang memang terdiri dari orang-orang susat Para Ang Gauta Ang Kin Kai Pang adalah orang-orang gagah Akan tetapi selama satu tahun lebih mereka dipimpin oleh seorang ketua yang sama sekali berubah wataknya Yang mempunyai pembantu-pembantu yang mengutamakan tindakan kekerasan kejahatan maka sedikit banyak merekap pun terpengaruh Perbuatan buruk jahat memang seperti penyakit menular mudah sekali menular kepada orang lain Sebaliknya, perbuatan baik sukar sekali menjadi contoh dan tak banyak orang mau mengikutinya Hal ini adalah karena perbuatan buruk itu hampir selalu didorong oleh pamrih demi kesenangan pribadi Justru kesenangan pribadi inilah yang menarik hati setiap orang maka berbondong-bondong mereka mengikuti contoh ini demi menikmati kesenangan itulah Sebaliknya, perbuatan baik hampir selalu meniadakan atau mengurangi keinginan menyenangkan diri pribadi Yang berarti bahwa untuk melakukan perbuatan baik orang hampir selalu menderita rugi, baik rugi lahir maupun rugi batin Maka sudah barang tentu jarang ada yang mau melakukannya Melihat betapa belasan orang Ang Gauta Ang Kin Kai Pang itu, dengan segala macam senjata, menerjangnya berbagai penjuru, Han Beng lalu mengamuk Dia berhasil merampas sebatang tombak, mematahkan ujungnya yang runcing sehingga tombak itu berubah menjadi sebatang tongkat Dan dia pun mengamuk dengan memainkan ilmu tongkat yang dipelajarinya dari Shin Chiang Kai Ong Dan memang hebat sekali ilmu tongkat ini Dalam pandangan para pengeroyoknya, tubuh Han Beng seolah-olah menjadi banyak, dan tongkatnya pun menjadi puluhan banyaknya, menyambar Nyambar dan kadang-kadang berubah menjadi gulungan sinar yang setiap kali menyambar senjata lawan tentu membuat senjata itu terlepas dari tangan pemegangnya dan terpental jauh Melihat kehebatan gerakan pemuda ini, para Ang Gauta Ang Kin Kai Pang yang tadinya hanya menonton, segera terjun ke dalam pertempuran dan semakin banyak yang kini mengeroyok pemuda itu Hal ini menyenangkan hati Han Beng, karena memang sesuai dengan siasat gurunya, dia ingin memancing keluar semua orang yang berada di dalam asrama itu Sambil terus memutar tongkatnya ke sana sini, merobohkan para pengeroyok dengan sapuan tongkatnya, tamparan tangan kiri atau tendangan-tendangan kedua kakinya Dia tiada hentinya berteriak menantang kepada ketua Ang Kin Kai Pang mana ketua Ang Kin Kai Pang? Hayo Pangcu, kalau engkau memang bukan pengecut, keluarlah dan tandingilah aku teriaknya nyaring dan terdengar sampai ke dalam Teriakan bukan saja untuk mengejek sehingga ketua Ang Kin Kai Pang itu akan keluar, akan tetapi juga untuk memberi isarat kepada gurunya yang dia percaya sudah berada di dalam Isarat bahwa agaknya para Ang Gauta Ang Kin Kai Pang telah keluar semua mengeroyoknya, kecuali ketuanya Tidak salah perhitungan Hon Ben Ketua itu memang sejak tadi mengintai dan diam-diam ketua palsu itu terkejut melihat sepak terjang Hon Ben Tahulah dia bahwa para pembantunya bukan tandingannya pemuda lihai itu dan dia sendiri yang harus turun tangan Betapapun lihainya pemuda itu, kalau dia turun tangan sendiri dibantu para jagoan dan para anggautanya yang cukup banyak Tidak mungkin pemuda itu tidak akan lapat direbohkan Pemuda sombong, mampuslah bentaknya dan dia pun sudah meloncat keluar dari tempat pengintayannya dan dengan sebatang tongkat yang panjang dan bentuknya seperti seekor ular Ketua Ang Kin Kai Pang menerjang Hon Ben dengan dasyatnya Tuk-tuk des pertemuan tongkat ular dan tongkat di tangan Hon Ben mendatangkan getaran hebat Dan keduanya merasakan betapa lengan mereka tergetar dan tubuh terguncang Hon Ben terkejut dan memandang kakek itu, diam-diam dia bersikap hati-hati karena ternyata, palsu atau tidak Ketua Ang Kin Kai Pang ini sungguh lihai dan tidak oleh dipandang ringan sama sekali Sebaliknya, Kuai Tung Sin Kai palsu itu pun memandang dengan matel, terbelalak Malak dia tadi telah mengerahkan tenaga Sin Kang pada ayunan tongkatnya, namun selalu dapat ditangkis oleh tongkat pemuda itu dengan kekuatan yang tidak kalah dasyatnya Dengan marah dan penasaran, Ketua Ang Kin Kai Pang itu memberi isarap kepada para pembantunya untuk mengeroyok Bunuh bocah sombong ini teriaknya dan ketika para pembantunya sudah mengepung dan mengeroyok lagi, dia pun menggerakkan tongkatnya dan ikut pula mengeroyok Kalau tadi dikeroyok oleh puluhan orang Ang Gauta Ang Kin Kai Pang masih dapat menahan diri dan mengamuk Kini setelah ketuanya Maju sendiri ikut mengeroyok, Han Beng Mu terdesak hebat Ketua itu sendiri Sua Amat Liai, merupakan seorang lawan yang harus dihadapinya dengan pengerahan tenaga dan perhatian Maka pengeroyokan banyak sekali lawan itu saja membuat perhatian dan tenaganya terbagi dan beberapa kali serangan dasyat yang dilakukan Ketua Ang Kin Kai Pang itu membuatnya terhuyung ke belakang Namun, dengan permainan tongkat yang dipelajarinya dari Shin Chiang Kai Ong yaitu ilmu tongkat dewa mabuk Ditambah lagi dengan gerakan Hui Tiau Kun, silat sakti Raja Wali terbang Dari gurunya pertama, Shin Tiau Lu Yoki yang membuat tubuhnya dapat berterbangan di antara sambaran senjata-senjata lawan Han Beng mengamuk dan melakukan perlawanan mati-matian Akan tetapi, dia selalu berlompatan menjauhi Ketua Ang Kin Kai Pang yang amat lihai itu Akan tetapi, Kuai Tung Sin Kai yang palsu terus mengejarnya dan mendesaknya Permainan tongkat dari Kuai Tung Sin Kai memang hebat dan diam diam Han Beng harus mengakui bahwa orang yang memasukkan Kuai Tung Sin Kai, pengemis sakti tongkat setan, itu memang tepat menjadi Kuai Tung Sin Kai palsu Permainan tongkatnya benar-benar amat hebat Andai kata dia harus melawan kakek itu satu lawan satu, dia merasa yakin pakan terdesak dan agaknya masih mampu untuk mengalahkannya Namun, dia dikeroyok banyak sekali orang, dan belasan orang pembantu Kuai Tung Sin Kai juga rata-rata miliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi Sedangkan puluhan anggota perkumpulan pengemis itu pun semua masing-masing memiliki kepandayan silat Pengeroyokan yang ketat itu membuat Han Beng lelah dan beberapa kali tubuhnya telah menerima hantaman tongkat dan bacokan golok Yang membuat pakaiannya robek-robek dan sedikit kulit tubuhnya lecet karena dia sudah melindungi tubuh dengan tenaga Sin Keng yang membuat kebal Betapapun juga, Han Beng mengerti bahwa kalau pengeroyokan itu dilanjutkan Akhirnya dia akan meroboh juga utung bahwa selama ini, dia selalu dapat menghindarkan diri dari serangan tongkat ketua Angkin Kai Pang yang terus mendesaknya Dan hanya pukulan-pukulan para anggota perkumpulan itu saja yang sempat mengenai tubuhnya Kalau tongkat kakek ketua itu yang mengenai tubuhnya, sungguh berbahaya karena belum tentu kekebalannya mampu melindungi tubuhnya Pada saat itu, terdengar teriakan melengking nyaring yang mengejutkan semua orang Tahan, semua senjata Saudara-saudara para anggota Angkin Kai Pang, tahan senjata dan dengarkan kata-kataku Semua orang terkejut karena suara itu mengandung getaran kuat dan mereka semua menengok ke arah suara itu Kiranya seorang kakek telah berdiri di atas wuungan sehingga nampak oleh mereka semua Para anggota Angkin Kai Pang yang lama tentu saja mengenal Shin Chiang Kai Ong dan mereka memang tadinya sudah merasa terheran-heran mendengar akan kunjungan Shin Chiang Kai Ong yang agaknya menentang kebijaksanaan ketua mereka Padahal, dahulu Shin Chiang Kai Ong adalah sahabat baik ketua mereka Shin Chiang Kai Ong berdiri di atas wuungan itu dan kini dia memandang kepada ketua Angkin Kai Pang yang nampak marah Jangan dengarkan jembel tua busuk itu teriaknya kepada anak buahnya Bunuh pemuda sombong ini dan bunuh pula Shin Chiang Kai Ong yang jelas ingin memusuhi kita mendengar ini Para pengemis sudah menggerakkan senjata lagi hendak melanjutkan pertempuran Tahan dulu dan biarkan aku bicara Shin Chiang Kai Ong membentak Suaranya mengatasi suara gaduh para pengemis itu Saudara-saudara para anggota Angkin Kai Pang tentu merasa betapa dalam setahun ini telah terjadi perubahan besar dalam sikap ketua kalian Dengarlah baik-baik dan lihat betul-betul bahwa ketua kalian ini adalah seorang ketua palsu Dia sama sekali bukan Kuai Tung Shin Kai Dia adalah orang luar yang menyamar menjadi ketua kalian dan menyarat kalian ke jalan jahat Tentu saja ucapan ini disambut dengan seruan-seruan kaget, heran tidak percaya Para pengemis itu memandang kepada ketua mereka dan tak seorang pun di antara mereka meragukan bahwa ketua mereka itu masih tetap Kuai Tung Shin Kai Bohong teriak ketua Angkin Kai Pang itu Dia bohong Aku adalah Kuai Tung Shin Kai bohong Bohong teriak pula para pembantu ketua itu dan banyak mulut anak buah perkumpulan itu pun berteriak bohong karena mereka sama kali tidak melihat kelainan pada ketua mereka Aku tidak bohong Dia bukan sahabatku Kuai Tung Shin Kai Akan tetapi ia adalah Lem San Hui Hong seorang datuk sesat dari selatan Kembali teriakan ini membuat semua orang tertegun Dan damdiam ketua Angkin Kai Pang terkejut bukan main Bahkan dia tidak dapat mencegah wajahnya yang berubah pucat Akan tetapi cepat dia memutar tongkatnya dan seru bohong Jembel busuk itu menyebar fitnah Dia bohong besar berkata demikian Sekali meloncat tubuhnya telah mencelat ke atas wuungan dan dengan beringasa menyerang Shin Chiang Kai Ong dengan tongkatnya Duk sebatang tongkat lain menangkisnya dan tiba-tiba saja di atas wuungan itu Di dekat Shin Chiang Kai Ong berdiri seorang kakek lain yang bukan lain adalah Kuai Tung Shin Kai Sendiri Semua orang mengeluarkan seruan kaget melihat munculnya seorang kakek lain yang wajah dan tubuhnya persis sekali dengan ketua mereka Hanya bedanya, kalau ketua mereka mengenakan pakaian tambal-tambalan yang bersih dan indah Sebaliknya kakek yang baru muncul itu pakaiannya compang-camping dan butut Juga rambut berwoknya tidak terawat Berbeda dengan rambut dan berwok ketua mereka yang mengkilat oleh minyak Tangkisan itu membuat ketua Angkin Kai Pang loncat turun lagi dari atas genteng Sedangkan Shin Chiang Kai Ong dan kakek yang baru muncul itu masih berdiri atas genteng Nah, saudara-saudara para anggota Angkin Kai Pang Inilah Kuai Tung Shin Kai yang asli, ketua kalian yang sejati Selama ini dia ditangkap oleh Lem San Hui Hou dan belasan orang anak buahnya itu Ditawan di dalam kamar bawah tanah sedangkan dia sendiri menyamar sebagai ketua kalian Dan menyeret kalian ke dalam lembah kejahatan Shin Chiang Kai Ong berseru nyaring Saudara-saudara sekalian, harap kalian mundur dan biarlah kami yang akan menangkap penjahat-penjahat ini Terdengar suara Kuai Tung Shin Kai yang asli dan kini para anggota Angkin Kai Pang menjadi semakin ragu Suara kakek yang baru muncul itu memang suara khas dari ketua mereka yang dahulu Maka, para anggota Angkin Kai Pang lalu mundur dan membentuk lingkaran besar Yang tidak mundur hanyalah ketua Angkin Kai Pang dan 15 orang pembantunya Juga Han Beng yang masih berdiri di situ Kagum melihat sepak terjanggulunya yang ternyata telah berhasil membebaskan Kuai Tung Shin Kai yang asli Kini dua orang kekek itu melayang turun dari atas genteng dan dengan ringan mereka hinggap di atas tanah Han Beng segera bergabung dengan mereka Melihat betapa rahasianya telah terbuka Diam dan melamsan Hui Hou menjadi menyesal dan juga baru Dia tahu bahwa sikap pemuda yang mengamuk tadi merupakan siasat untuk Memancing dia dan semua pembantunya keluar Sementara itu, Shin Chiang Kai Ong agaknya menyelingap ke bawah tanah dan membebaskan Kuai Tung Shin Kai dan para pembantunya Karena rahasianya telah bocor dan dia merasa terdesak ke sudut Lamsan Hui Hou menjadi marah dan nekat Bunuh mereka teriaknya kepada 15 orang pembantunya Akan tetapi pada saat itu, dari atas genteng berlompatan 9 orang pengemis yang pakaiannya compang-camping Mereka ini adalah para pembantu Kuai Tung Shin Kai yang asli Yang sudah dibebaskan pula oleh Shin Chiang Kai Ong Melihat betapa pihak lawan sudah bergerak Shin Chiang Kai Ong berkata kepada pada sahabatnya Loh Kuai, engkau dan para pembantumu Basmi saja anak buah penjahat itu Serahkan macan terbang ini kepada muridku dan aku baiklah Loh Kai, akan tetapi sebaiknya jangan bunuh dia Ingin aku menyerahkan dia kepada Foa Tai Jin Sahabatku dan pejabat yang jujur dan adil di kota raja ini Jawab Kuai Tung Shin Ki Han Beng, tangkap ketua palsu itu mendengar perintah gurunya Han Reng lalu maju menyambut Lensan Hui Hou yang sudah memutar tongkat tularnya Terjadilah perkelahian yang seru antara mereka Kini barulah Han Beng mencurahkan seluruh kepandayan dan perhatiannya kepada ketua palsu ini Sehingga lambat laun dia mulai mendesak ketua palsu itu yang selalu main mudur Sementara itu, Kuai Tung Shin Ki yang asli dibantu 9 orang pembantunya Dengan mudah saja membabat 15 orang pembantu penjahat Sehingga mereka roboh malang melintang terkena hantaman tongkat-tongkat para pimpinan Angkin Kat Pang yang asli Kalau dulu Kuai Tung Shin Ki sampai dapat ditawan adalah karena dia diserang secara tiba-tiba oleh Lensan Hui Hou yang menjadi tamunya Lalu dikeroyok pula Dan setelah diadit tawan, tentu saja para pembantunya dengan mudah dan ditangkapi Andai kata Lensan Hui Hou yang datang sebagai tamu itu tidak mempergunakan siasat busuk Belum tentu dia akan mampu menangkap Kuai Tung Shin Ki yang mempunyai banyak anak buah Dan dia sendiri pun memiliki ilmu kepandayan tinggi dan belum terima diakalah oleh Lensan Hui Hou Melihat betapa para pembantu penjahat itu telah roboh semua Sedangkan muridnya sudah mendesak hebat kepada Lensan Hui Hou Shin Chi yang Kai Ong lalu melompat ke depan dan dengan tangan kirinya dia mengirim tampar kepada Lensan Hui Hou yang sudah repot menahan desakan Hong Bing Lensan Hui Hou cepat melempar tubuhnya belakang dan memutar tongkatnya Akan tetapi sinar hitam dari tongkat butuh tangan kanan Shin Chi yang Kai Ong menyambar dan di lain saat, Datuk sesat terguling dan tidak mampu melawan lagi Dia maklum bahwa dia takkan mampu melawan lagi, maka dia pun segera bangkit dan melempar tongkatnya Aku menyerah kalah melihat sikap ini, Shin Chi yang Kai Ong menyuruh muridnya mundur dan dia pun tertawa Bagus, orang yang tahu diri, tahu pula akan kesalahannya, masih ada kemungkinan kembali ke jalan benar Akan tetapi, Lensan Hui Hou tidak menjawab, hanya memandang dengan metmuram Bagaimanapun juga, dia telah merusak rumah baik Angkin Kai Pang Tidak akan mudah mengangkat kembali nama Angkin Kai Pang setelah dibikin cemar olehnya untuk dosa itu Dia harus mempertanggungjawabkannya dan aku akan menyerapnya ke depan kaki Foa Tai Jin agar dia dihukum sesuai dengan dosa-dosanya Kata Kuai Tung Sin Kai Sementara itu, para Anggauta Angkin Kai Pang kini sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap ketua mereka yang asli Kami telah berbuat dosa, mentaati perintah ketua palsu yang mengubah jalan hidup kami Kami mohon ampun kepada Pang Chu, dan kami siap menerima hukuman kata seorang Anggauta pengemis tua, mewakili kawan-kawannya Kuai Tung Sin Kai menarik napas panjang Sudahlah, kalian telah tertipu tidak tahu bahwa dia bukan aku Akan tetapi, biarlah semua itu menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kalian dan jangan mudah diselewengkan orang Kemudian hari pada saat itu, tiba-tiba Lem San Hou bergerak secepat kilat menyerang kepada Kuai Tung Sin Kai Dengan sebatang pisau yang tadi disembunyikan di ikat pinggangnya Serangan kilat ini tentu akan menewaskan Kuai Tung Sin Kai kalau saja Han Beng tidak segera bertindak Pemuda ini memang sejak tadi bersikap waspada Dia selalu memperhatikan Lem San Hou yang berwajah muram dan dia melihat pula kilatan cahaya pada sepasang metu itu Kilatan sinar penuh kebencian dan kekejaman yang ditujukan kepada gurunya dan ketua Angkin Kai Pang Pemuda ini memang sudah mengkhawatirkan kalau-kalau datuk sesat yang sudah tersudut itu akan menjadi nekat Oleh karena itu, begitu tangan Lem San Hou bergerak dan nampak sinar pisau berkilauan dan penjahat itu menyerang kepada Kuai Tung Sin Kai Han Beng sudah meloncat ke depan dan tongkatnya sudah menghantam ke arah pergelangan tangan yang menyerang dengan pisau itu Tak pukulan itu keras sekali sehingga lengan Lem San Hou patah, pisaunya terpental Melihat ini, Kuai Tung Sin Kai cepat menggerakkan tongkatnya dan dia pun sudah menotok roboh jahat itu Ah, terima kasih Tai Hiap Kalau tidak ada Tai Hiap yang mencegah, tentu aku sekarang telah lewas di tangan penjahat itu Kata Kuai Tung Sin Kai kepada Han Beng, lalu menoleh kepada Sin Chiang Kai Ong Lo Kai, muridmu memang hebat sekali Sin Chiang Kai Ong tertawa Aku sendiri tidak menduga akan gerakan Jahanam itu, masih untung muridku tidak lengah Akan tetapi, kami tidak ingin terlibat lebih mendalam, lo kuai, maka perkenankan kami pergi Mari, Han Beng kita pergi karena ada yang menunggu kita Han Beng teringat akan So Ngui Im yang menanti di dalam hutan, maka dia pun mengangguk Lo Kai, mengapa tergesa-gesa? Aku masih belum sempat membalas budimu, dan masih kangen untuk bercakap-cakap denganmu Kuai Tung Sin Kai mencoba untuk menahan Engkau masih banyak urusan, lo kuai, mengurus penjahat-penjahat ini dan memulihkan nama baik perkumpulanmu Biarlah lain kali kita berjumpa lagi Mari, Han Beng, guru dan murid ini lalu meninggalkan kota raja dan memasuki hutan di mana Hui In menanti dengan sabar Ia menyambut dengan sinar mata penuh harapan ketika dua orang penolongnya itu muncul kembali di hadapannya Bagaimana, Tuako? Apakah Tuako dan Locian Pwe berhasil membasmi para pengemis jahat itu? Tentu saja gadis ini mengharapkan agar kematian ayahnya dan susioknya, paman gurunya, dapat terbalas Guru dan murid itu mengajak Hui duduk di atas rumput, kemudian Sin Siakai Ong menyuruh muridnya untuk menceritakan apa yang telah terjadi Hui Im terkejut dan terheran-heran mendengar cerita itu, dan akhirnya darah itu menarik napas panjang Air, kiranya mereka itu pimpinan Angkin Kaipang yang palsu Pantas telah terjadi perubahan besar dalam sikap para anggautannya selama setahun ini Kini Jiwi telah dapat membongkar rahasia itu dan mengembalikan Angki Kaipang ke jalan yang benar seperi dahulu Akan tetapi, ayah dan susuok telah berkorban nyawa, ha, anak baik Ketahuilah bahwa kalau Tian sudah menghendaki seseorang itu harus mati, tidak perlu dia itu anak kecil atau orang tua, sehat atau sakit, dia sudah pasti akan tewas Sebab kematiannya hanyalah menjadi jembatan saja, dan jembatan itu dapat berupa penyakit, kecelakaan, perkelahian dan sebagainya lagi Ayahmu dan susuokmu memang sudah seharusnya mati, sudah dikehendaki Tian, maka tidak perlu engkau merasa penasaran lagi Setidaknya, engkau boleh berbesar hati bahwa ayah dan susuoknya tewas sebagai orang-orang gagah si Omoy Apa yang dikatakan suhu memang benar sekali Kita boleh saja berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri ini, namun kalau Tian sudah menghendaki kita meninggalkan dunia ini, ada saja yang menjadi penyebabnya dan kita tidak perlu merasa penasaran lagi Si Omoy, gadis itu menyusut air matanya dan mengangguk Aku dapat mengerti, dan terima kasih kepada locian PWE dan kepadamu, Beng Tuaku Aku akan berusaha untuk melenyapkan atau setidaknya melupakan kedukaan ini Tiba-tiba Sin Siang Kai Ong tertawa Wata aneh dari pengemis tua ini sudah diketahui Apalagi Hon Beng maka mereka tidak merasa heran lagi dan mereka memandang kepada kakek itu Kedukaan tidak dapat dilupakan Yang dapat dilupakan itu tentu akan teringat kembali Kita tidak mungkin dapat lari dari duka Karena yang berduka itu adalah kita sendiri, batin kita sendiri Bagaimana mungkin kita dapat lari dari diri kita sendiri? Duka bukan sesuatu yang terpisah dari kita Duka adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi Kalau kita ingin agar kita dapat bebas seluruhnya daripada duka Bukan bebas dari duka yang ini atau yang itu Duka adalah suatu keadaan dari batin kita sendiri Disebabkan oleh pikiran kita sendiri Ditimbulkan oleh perasaan ibadiri yang berlebihan Lalu bagaimana kita harus berbuat agar terlepas daripada duka? Locian Pwe Tanya Hui Im Duka adalah kita Maka tidak mungkin kita Yang terdiri dari darah dan daging dan pikiran ini Yang menginginkan ini dan itu Termasuk keinginan bebas dari duka Dapat membebaskan diri sendiri dari duka Kita harus menghadapi duka itu Menerimanya sementara memuji atau mencelanya Menerimanya sebagai suatu kewajaran Mengamatinya dengan penuh kewaspadaan Dan terutama sekali Kita menyerahkan segalanya kepada Tian Sikap menyerah dengan penuh kepercayaan Akan kekuasaan Tian inilah yang akan memberi kekuatan kepada kita Untuk menerima kenyataan seperti apa adanya Termasuk menerima apa yang kita namakan duka Seperti sesuatu yang nyata dalam diri kita Tanpa mengeluh, tanpa menolak, tanpa mengejar Kekuasaan Tian akan membuka matu kita Mendatangkan kewaspadaan bahwa duka dan suka itu sama, saja Itu hanya merupakan permainan si aku Pikiran yang selalu mendambakan kesenangan dan menjauhi kesusahan Pikiran kita selalu dijadikan medan perang Sementara pencarian kesenangan dan penghindaran kesusahan Maka kita terombang ambing antara susah senang, suka duka yang tiada hentinya sepanjang hidup Mengertikah engkau, nonahwiim hanya mengerti sedikit Aku akan mencoba untuk merenungkannya dan mudah-mudahan Tian akan memberi kewaspadaan itu kepadaku Locian PWE, bagus, nah sekarang bagaimana dengan engkau, nonah? Keluargamu sudah binasa, akan tetapi karena kini kuaitung Sintai sedang berusaha memperbaiki angkin kaipang Ku yakin bahwa rumah orang tuamu akan dapat diperbaiki dan dikembalikan kepadamu Nah, langkah apa yang akan kau lakukan sekarang Mendengar pertanyaan kakek pengemis yang aneh itu Huin menarik napas panjang Locian PWE, aku sudah tidak ingin kembali lagi ke rumah ayahku Karena hal itu hanya akan mendatangkan kenang-kenangan pahit saja Si Omoy, kalau engkau tidak kembali ke rumahmu Lalu engkau akan pergi kemana Han Beng bertanya Namun suaranya mengandung penuh perasaan iba Gadis itu memandang wajah Han Beng plako Aku ingin mencari pamanku, adalah kakak dari mendiang ibuku Namanya Teng Bu It dan dia tinggal di kota Peisen Di Provinsi Santung di Lembah Wang Ho Tempat yang cukup jauh dari sini, tata Han Beng Han Beng, engkau antar nona ini mencari pamannya sampai dapat ia temukan Tiba-tiba Sin Chiang Kai Ong berkata Memang sudah tiba saatnya engkau berpisah dariku Aku sendiri akan kembali ke Hokian mencari para sahabatku Akan tetapi, suhu belum sehat benar Suhu membutuhkan teman untuk merawat suhu Kata Han Beng, terkejut dan baru ingat dia bahwa sudah lima tahun dia berguru kepada Raja Pengemis itu Kakek itu tertawa Hahaha, Han Beng Engkau hanya membuat aku menjadi manja dan malas saja Selama lima tahun ini aku hidup enak-enakan saja dan mengandalkan engkau Padahal sebelumnya aku pun biasa berkelana seorang diri Tidak, sekarang ini yang lebih membutuhkan Engkau adalah nona saw, bukan aku Nah, kalian berangkatlah dan ini Engkau perlu bekal dalam pengawalan nona saw Kau bawalah ini untuk keperluan dan biaya di dalam perjalanan Kakek itu mengeluarkan sebuah kantung dari dalam bajunya Dan ternyata kantung itu terisi beberapa potong emas murni yang amat berharga Han Beng terkejut sekali Selama ini diadaan gurunya mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan jalan mengemis Kiranya diam diam suhunya menyimpa femas setian banyaknya Tanda petik Tapi, suhu Bukankah untuk keperluan itu kami dapat? Husih Kau mau mengajak nona saw mengemis? Tak tahu malu kau sudahlah Cepat pergi dan mulai saat ineng kau pun tidak perlu lagi berpakaian pengemis Seperti aku berkata demikian Kakek itu menggerakkan tubuhnya dan seketika lenyap di balik pohon-pohon dalam hutan itu Sou Nguin menghela napas panjang dan memandang wajah Hon Beng Airh, tuh aku Aku hanya menjadi seorang pengganggu saja Bukan hanya aku merepotkan engkau Juga menjadi penyebab perpisahan antara engkau dan gurumu Sama sekali tidak Siaw Nguin Engkau sama sekali tidak merepotkan Karena memang sudah menjadi tugasku untuk membantu sesama hidup sekuasaku Dan tentang perpisahanku dengan Suhau Hal itu memang sudah tiba saatnya seperti dikatakan Suhu Sudah lima tahun aku belajar ilmu dari Suhu Dan memang menurut perjanjian Aku hanya belajar lama lima tahun Engkau hebat, tuaku Belajar ilmu silat hanya lima tahun akan Tetapi sudah dapat menjadi seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan sedemikian hebatnya Ah, tidak semudah itu, Im Moi Sebelum belajar dari Suhu Sinti Yang Kai Ong Aku telah mempelajari ilmu silat hari guruku yang pertama Ah, begitukah? Dan kalau boleh aku mengetahui Siapa gerangan gurumu yang pertama itu Dia berjuluk Sintiau dan namanya Liu Boki Aku belajar lima tahun dari Suhu pertama itu Mari, kita mulai dengan perjalanan kita, Im Moi Perjalanan cukup jauh dan harus dilakukan dengan cepat Mudah-mudahan saja aku akan berhasil mengantar engkau sampai bertemu dengan pamanmu itu Mereka pun mulai dengan perjalanan mereka yang cukup jauh Tanpa mereka sadari, keduanya saling tertarik Han Beng memang sejak semula amat tertarik kepada gadis itu Dalam pertemuan pertama saja gadis itu telah memperlihatkan kebaikan budinya Di samping kegagahannya yang menimbulkan rasa kagum dalam hatinya Kini, setelah melakukan perjalanan bersama Makin, jelaslah bahwa Huin memang seorang gadis yang luar biasa Dia sendiri seorang pemuda yang berpakaian tambal-tambalan seperti seorang pengemis Biarpun gadis itu sudah mengetahui bahwa dia bukanlah seorang pengemis sinayan semelarangan saja Namun orang lain tentu tidak mengetahuinya Biarpun demikian, gadis itu sama sekali tidak kelihatan canggung Atau malu-malu melakukan perjalanan dengan seorang pemuda jembel dan miskin Ketika mereka memasuki sebuah kota yang pertama Huin berkata kepada Han Beng Beng tuako, tunggu sebentar Ya, aku ingin sekali memasuki toko itu Tanpa memberi kesempatan kepada Han Beng Gadis itu sudah melangkah Mi masuki sebuah toko yang menjual pakaian Melihat ini, Han Beng menahan senyumnya Bagaimanapun juga, temannya itu hanya seorang wanita Agaknya memang wanita suka berbelanja Hanya dia merasa heran bahwa gadis itu berani Berbelanja, yang berarti gadis itu mempunyai uang Padahal gadis itu terpaksa meninggalkan rumah secara mendadak Ternyata tidak berapa lama Huin memasuki toko Dari luar toko, agak jauh karena dia tidak ingin disangka hendak mengemis Han Beng menunggu dan dia melihat gadis itu keluar dari toko Membawa sebuah buntalan dan Hwi L.M. menghampirinya sambil tersenyum Memang Huin memiliki watak yang periang Sehingga agaknya ia sudah dimengusir kedukaannya Dan kini ia lalu memperlihatkan wajah cerah Wah, engkau memborong pakaian Imwe gadis itu hanya mengangguk Kita cepat keluar kota Aku ingin segera mencoba pakaian ini katanya Kembal Han Beng tersenyum Agaknya memang semua wanita suka akan pakaian indah Pikirnya dan mereka lalu cepat keluar dari kota itu Setelah mereka tiba di tempat sunyi Di mana tidak nampak ada seorang pun yang lewat Hwi mengajak Han Beng berhenti di dekat sebuah gubuk di tengah sawah tepi jalan Berhenti dulu, tuaku Di sini engkau dapat mencoba pakaian ini Nah, kau gantilah pakaianmu Aku sudah ingin sekali melihat engkau mengenakan pakaian ini Han Beng tertegun ketika gadis itu mendorongkan buntalan ke dalam kedua lengannya Yang terpaksa menerimanya dia merasa bingung Dan sejenak di hatinya bengong Tidak tahu apa yang dimaksudkan gadis itu Karena dia tadinya membayangkan bahwa Hwi Im akan segera berganti pakaian indah Apa, apa ini? Apa maksudmu? Ingmu yang gadis itu tersenyum Agak lebar sehingga deretan gigi putih nampak sedikit Aku tadi masuk toko untuk membeli pakaian Tuaku Pakaian untukmu, dua setel Lihat, pakaianmu robek lobek dan sudah kumal Perlu diganti Bukan gadis itu kini mendorong-dorong Han Beng untuk memasuki gubuk itu Biarpun wajahnya berubah merah Namun sambil tersenyum Han Beng terpaksa masuki gubuk itu Hwi Im tinggal di luar Ternyata, setelah membuka buntalan Han Beng melihat dua setel pakaian sederhana namun kuat dan berwarna biru polos Dia menanggalkan pakaian jembelnya dan memakai pakaian baru Alisnya agak berkerut Mengapa gadis itu membeli pakaian untuknya? Kelirukah dugaannya dan sesungguhnya gadis itu merasa malu berjalan dengan seorang pengemis Ketika dia keluar dari gubuk itu Hwi Im memandang kepadanya dan wajah gadis itu berseri Sepasang matanya menyinarkan kekaguman Airh, tuaku, engkau kelihatan tampan dan gagah sekali serunya gembira Akan tetapi Han Beng tidak nampak gembira Sebaliknya mengamati wajah gadis itu Siaomoy, katanya dengan si agak kaku Katakanlah, mengapa engkau memberi pakaian kepadaku? Kenapa engkau membelinya untukku? Apakah engkau merasa malu berjalan bersama seorang yang berpakaian seperti seorang jembel sepasang metu yang tadinya bersih sinar penuh kegembiraan itu terbelalak Dan wajah yang tadinya berseri gembira dan kemerahan itu kini tiba-tiba berubah pucat Ah, tidak, tidak, harap jangan salah duga, tuaku Ah, kau maafkanlah aku, sama sekali bukan maksudku membelikan pakaian karena aku malu berjalan denganmu Hanya, ku kira, pakaianmu sudah begitu kotor dan tidak pantas Melihat kegugupan gadis itu, Han Beng merasa kasihan dan dia sesalkan kecurigaannya sendiri Sudahlah, si Yaw Si, aku pun percaya bahwa engkau tidak melakukannya karena malu Akan tetapi, bagaimana engkau dapat membelinya? Bukankah engkau tidak sempat membawa uang ketika meninggalkan rumah orang tua Mewin mengeluarkan segenggam uang dari sakurajunya dengan tangan kanan Sedangkan tangan kirinya merabah leher sendiri Aku tadi, menjual kalung emasku pada pemilik toko, tuako dan ini kelebihan uangnya Han Beng merasa terharu sekali Gadis ini menjual kalungnya untuk membelikan pakaian untuknya Di samping keharuan itu, juga dia merasa malu Bukankah dia membawa bekal lemas dari gurnya? Cukup untuk membeli keperluan apapun juga Dan dia melihat bahwa gadis itu tidak mempunyai bekal pakaian kecuali yang dikenakan pada tubuhnya Sungguh kasihan Kadang-kadang, hampir sehari penuh gadis itu bersembunyi Kalau bertemu sungai di dalam tempat sungai Selain mandi juga untuk mencuci pakaian satu-satunya itu kemudian menanti sampai kering Baru dipakainya kembali dan berani muncul di depannya Dan gadis yang telah menjual kalungnya itu hanya membeli pakaian untuk dia sama sekali Tidak membeli untuk diri sendiri Lim Moi, ya? Engkau tidak marah? Tuakotanya si gadis khawatir Han Beng tersenyum dan menggeleng kepalanya Tidak, kenapa marah? Akal tetapi sekarang mari kita kembaliki kota itu Si Om Moi, eh? Kembali ke sana? Untuk apa tuakot? Hayolah, aku ada keperluan penting di sana Tadi aku lupa, ajak Han Beng dan seperti biasa Huim hanya menyetujui dan tanpa banyak cakap lagi ia mengikuti Han Beng memasuki kota tadi Akan tetapi, ia merasa heran dan khawatir ketika Han Beng mengajaknya memasuki toko Di mana ia membeli pakaian untuk Han Beng tadi Jangan-jangan pemuda itu hendak mengembalikan pakaian yang dibelinya Akan tetapi tidak Han Beng menarik tangannya dan menunjuk ke arah beberapa setel pakaian wanita yang digantung di sudut Si Om Moi, yang berwarna hijau muda dan biru kuning itu tentu pantas sekali untukmu Barulah Huim merasa lega, wajahnya kemerahan dan ia pun tersenyum-senyum malu Terserah kepadamu saja, tuaku, katanya dan ia pun pergi ke sudut lain Di mana dijual segala keperluan pakaian pria Dengan jantung berdebar dan perasaan bahagia bukan main Huim lalu memilih sepatu, kaos kaki, pakaian dalam, sapu tangan dan segala keperluan pakaian pria Untuk dibelinya uang sisa penjualan kalung tadi masih cukup banyak Dan pemilik toko yang mengenal Huim yang tadi menjual kalung, segera menghampirinya Dia tadi melihat betapa Huim masuk bersama seorang pemuda ganteng Maka sambil tersenyum-senyum pemilik toko yang sudah setengah tua itu cepat menghampiri Huim Nona, kalau Nona hendak memilihkan pakaian suami Nona itu Huim mengerutkan alisnya, aku tetapi tidak marah Aku belum bersuami dia itu sahabatku katanya singkat Aih, maafkan saya, Nona Saya kira sahabatmu ganteng itu akan pantas sekali kalau memakai pakaian ini, dan yang ini, dan sabuk ini tentu menarik sekali Sebagai seorang pedagang yang luas, pemilik toko itu berhasil Menarik hati Huim sehingga gadis itu memborongkan semua sisa uangnya untuk bermacam pakaian pria Di bagian lain, Han Beng juga membeli banyak pakaian untuk Huim, dan pengurus toko yang juga amat cerdik banyak membantunya memilih segala macam pakaian Dia sama sekali tidak mengerti tentang pakaian wanita, apalagi pakaian dalam, maka pengurus toko itulah yang membantunya Ketika keduanya keluar dari toko masing-masing membawa sebuah buntalan besar dan keduanya saling pandang sambil tersenyum-senyum Dan tak lama kemudian, di dalam sebuah hutan sungi, bagaikan dua orang anak kecil baru saja menerima hadiah dan kini membuka buntalan dan mengagumi semua hadiah pakaian itu Han Beng dan Huim tertawa-tawa gembira sambil mengagumi pakaian mereka Aih, tentu banyak sekali uang yang kau keluarkan untuk membeli semua ini, tuako tidak lebih banyak daripada yang kau keluarkan Siaomoy aduh, indah sekali celana dan baju ini Engkau pandai sekali memilih untukku, tuako terima kasih banyak Engkau pun pandai memilih untukku Siaomoy Hei, kenapa engkau Han Beng terkejut melihat betapa Huim tiba-tiba menangis Duduk di atas tanah sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan dan terisak-isak Kenapa engkau menangis? Siaomoy tanda tanya Han Beng berlutut di dekatnya, khawatir kalau-kalau dia telah menyinggung perasaan gadis itu Sampai beberapa lamanya Huim tidak mampu menjawab, hanya sesenggukan dan Han Beng membiarkannya saja Menanti sampai gadis itu menjadi tenang kembali Setelah Huim dapat menguasai dirinya, Han Beng berkata dengan suara lembut Siaomoy, sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang menyusahkah hatimu sehingga engkau menangis tadi Terima kasih telah menonton!